Siang itu, untuk pertama kalinya setelah hampir 5 tahun tidak bulan, Rido berkumpul dan serapan bersama keluarganya. Mereka bersantap siang di ruang tengah rumah Siva dengan lasehan di lantai beralaskan tikar pandan. Siang itu nenek Halima dibantu Siva memasak ayam kampung Kulai Tempoyak, makanan kesukaan Rido. Pagi itu, usai memberikan keterangan terkait dua penjahat yang diamankan setelah dihakimi masa di perkebunan kopi, Rido mengajak Siva untuk berbelanja di pasar. Rido ingin makan enak bersama hari itu. Selain membeli bahan-bahan untuk memasak ayam, mereka juga membeli bahan untuk membuat pandap. Pandap adalah pepes ikan dengan bungkus daun talas, makanan khas yang juga sangat Rido sukai. Dan ternyata, Siva juga sangat menyukai makanan itu. Pada hari itu, semua orang makan dengan lahap. Sika celukman paling banyak makannya, sampai tambah tiga kali. Rido senang sekali melihat cara makan bocah kecil yang sangat bergairah itu. Nenek Halimah dan nenek Zumroh, agak sedikit makannya. Siva menjelaskan, bahwa itu tidak sedikit. Karena pagi itulah, kedua nenek kakak beradik itu makan dua kali lebih banyak dari hari biasanya. Setelah sarapan, Rido membuka oleh-oleh yang ia bawa. Tampak beberapa jenis makanan khas Cirebon dari Cakrosit dan dari beberapa temannya. Tentu yang paling istimewa adalah bungkusan pemberian Kiai Nawir yang dipilihkan oleh Bunyai. Dengan hati-hati, Rido membukanya. Rido menemukan amplop di sana. Berisi uang 500 ribu. Padahal Kiai sudah memberi amplop berisi uang sebelumnya. Saat menitipkan amplop untuk Kiai Sobron dan Kiai Harun Tanggamus. Ada beberapa pakaian yang masih ada bungkus plastiknya. Di situ, sudah ada nama-namanya. Pertama, satu setel baju koko untuk lukmen. Siva langsung membuka bungkus plastiknya dan meminta lukmen memakainya. Walaupun sedikit kebesaran, tapi boleh dikatapas. Anak kecil itu tampak bahagia sekali. Lalu ada sepasang gamis dan jilbab untuk Siva. Gadis itu langsung meraih jilbabnya dan memakainya. Bagaimana menurut Udo? Kamu kalau pakai jilbab, tampak lebih cantik Siva. Siva pun tersipu. Lalu setelah itu, ada kain batik megamendung warna biru donker dan kerudung biru untuk nenek Alimah, juga untuk nenek Zumroh. Dua kain itu harus dijahitkan menjadi baju yang pas untuk kakak beradik itu. Dan terakhir, ada baju koko putih gading untuk kakek jirun. Rido terhenyak. Kiai Nawir membelikan baju koko untuk kakek jirun. Apakah Kiainya itu tidak tahu kalau kakek jirun sedang sakit dan sudah tidak bisa apa-apa? Apa gunanya membelikan baju koko untuk kakeknya yang sudah dua bulan lebih terbaring koma? Tiba-tiba, Rido teringat perihal surat Siva dan perihal dirinya yang diminta pulang oleh Kiai Nawir. Kata-kata Kiai Nawir yang sangat menyayanginya itu kembali tergiang. Waktumu untuk ngeji dan belajar di persantren ini sudah katam. Sudah saatnya kamu pulang ke Lampung. Keluargamu dan masyarakatmu saat ini sangat memerlukan kehadiranmu. Berkemaslah dan besok pulanglah ke Lampung. Rido mengingat semua kata-kata Kiainya. Lalu Rido bertanya kepada Siva. Selain pucuk surat itu, apakah Siva juga menelpon dan memberitahukan kondisi kakek yang sakit kepada Pak Kiai atau kepada pesantren? Siva menjawab tidak. Gadis itu beberapa kali berusaha menelpon ke pesantren, akan tetapi tidak bisa. Siva tidak punya akses untuk menghubungi pihak pesantren, selain telepon pesantren yang sedang tidak aktif. Karena kegagalannya menelpon itulah, akhirnya Siva hanya bisa menulis surat. Rido bertanya kembali, apakah mungkin ada orang lain di Weimaranti yang menghubungi pesantren, memberitahu kalau kakeknya sakit sehingga ia harus pulang. Siva menjawab bahwa ia yakin tidak akan ada orang lain yang akan melakukannya. Rido lalu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Bahwa Rido tiba-tiba diajak sarapan oleh Kiai Nawir dan diminta pulang ke kampung. Tepat saat ia sudah berada di dalam mobil dan siap berangkat ke stasiun, barulah surat dari Siva ia terima. Dan Rido baru baca surat itu di dalam perjalanan ke Jakarta, dalam perjalanan menuju pulang. Mengenang ini semua, Rido tersenyum. Semoga baju koko pemberian si Mbah Kiai Nawir ini menjadi semacam isyarat. Isyarat apa Udo? Siva bertanya kebingungan. Isyarat bahwa kakek akan bangun dan segera memakai baju koko ini. Maksudnya, kakek akan sadar dan sembuh? Semoga. Tapi kan dokter saja sudah angkat tangan Udo. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus tetap ikhtiar semaksimal yang kita mampu. Baik Udo, itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Maka dari itu, sekarang kita akan terus berikhtiar. Rido teringat ada kerabat istrinya Chorosit yang terkena struk. Dan seluruh tubuhnya seperti mati. Hanya kedua matanya saja yang bisa bergedip. Pada suatu hari, akhirnya tubuh istri sahabat Chorosit itu bisa bergerak kembali setelah ditaletini dengan pinjat syaraf dan bekam. Orang itu kembali bisa duduk, bicara, dan menggerakkan kedua tangannya meskipun harus pakai kursi lodeh. Tetapi, memang harus orang yang benar-benar ahli pinjat syaraf dan ahli bekam yang menangani. Rido terpikir untuk mencoba ikhtiar ini untuk menyembuhkan kakeknya. Selain tetap memasangkan infus, karena memang dari situlah kakeknya mendapatkan asupan lustrisi. Juga obat dari dokter tetap akan diberikan melalui selang infus itu. Maka hari itu, Rido mengatur hal-hal yang harus ia segera lakukan, terutama terkait membelanjakan uang yang ada dalam gangga mantangannya. Setelah beberapa amplop ia buka, kini Rido punya uang 2.200.000 rupiah. 1 juta akan ia gunakan untuk modal usaha, dan selebihnya untuk makan, juga hal terkait pengobatan kakeknya. Dan setelah itu, Rido akan mencari ahli pinjat syaraf dan ahli bekam. Dan Rido merasa alat komunikasi saat ini juga sangat penting. Apalagi sebagai orang yang tinggal di pelosok kampung, Rido merasa harus membeli ponsel agar bisa berkomunikasi. Siang itu Rido mengendarai motornya meninggalkan Waymeranti. Tujuannya adalah kekenali yang berada di kota Liwa. Ada tiga hal penting yang harus ia lakukan hari itu juga. Pertama, Rido harus mencari informasi tentang ahli pinjat syaraf dan ahli bekam. Dan yang kedua, Rido harus mensurvey jalan dan tempat-tempat di sekitar kenali dan Liwa yang cocok untuk membuka usaha. Dan yang ketiga, Rido membeli ponsel bekas agar mudah berkomunikasi. Rido merasa motor tua pemberian kai sombron itu sangat membantunya. Motor itu seperti menjadi kaki baginya. Rido jadi ingat bahwa salah satu hal yang membahagiakan seseorang adalah jika memiliki kendaraan yang nyaman. Tidak harus mewah. Yang penting, berfungsi dengan baik dan nyaman. Kendaraan yang bisa mengantarkan pemiliknya ketujuan dengan lancar dan aman merupakan faktor kebahagiaan. Hal itu, Rido ingat betul disampaikan oleh K. Inawir pada saat pengajian. Beliau menyitir sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Ibn Hibben yang isinya begini. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Istri yang soleha, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik, dan terakhir, kendaraan yang nyaman. Dan sekarang, meski sederhana, Rido memiliki kendaraan yang nyaman. Terbukti, kendaraan yang ia naiki itu mampu mengantarkan dirinya dengan lancar dari Bandar Lampung hingga ke Wemaranti. Berhasil menempu jarak kira-kira 200 km dengan cepat dan lancar. Dan kini, kendaraan itu mengantarkannya menyusuri jalan lintas Liwa. Rido memacu kendaraan dalam kecepatan sedang, agar ia memiliki waktu untuk mengamati kiri-kanan kalau-kalau ada tempat yang strategis dan cocok untuk buka usaha. Siang itu, kota Liwa bergabut. Rido memasuki kota dan langsung menuju pasar. Rido memarkir kendaraannya dan mencari tahu tentang banyak hal di sana. Rido teringat para sahabat nabi dari kalangan muhajirin yang berhijrah. Sebagian mereka minta kepada kaum ansor untuk ditunjukkan letak pasar. Sahabat nabi itu kemudian berbisnis dan menjadi pejuang lawan kekayaan yang dititipkan Allah melalui kesuksesan bisnisnya. Di antara para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu, ada Abdurrahman bin Auf, Usman bin Aven, dan Abu Bakar as-Siddiq. Kayi Nawir pernah menjelaskan bahwa storiklah atau jalan menuju Allah yang ditempuh para sahabat nabi itu bermacam-macam. Ada yang melalui jalan zikir seperti yang ditempuh sahabat nabi bin Abi Talib. Ada juga yang melalui jalan ilmu Al-Quran seperti yang ditempuh Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Ada pula yang melalui jalan berbisnis dengan tujuan ibadah seperti yang ditempuh Abdullah bin Auf radiyallahu anhu. Belusukan di pasar bukan hal baru bagi Ridho. Sebab, selama jadi Khodim Kayi Nawir, Ridho biasa belanja ke pasar dan juga skripsi yang Ridho tulis juga tentang pasar. Jadi, cukup mudah bagi Ridho mendapatkan informasi yang diinginkannya, termasuk informasi tentang tukang pijat syaraf dan tukang bekam profesional. Dari penjual obat herbal di Poncuk Pasar, Ridho mendapatkan nomor kontak kedua ahli pengobatan alternatif itu. Dan terakhir, Ridho mencari ponsel bekas. Di sebuah toko, Ridho mendapatkan ponsel Android bekas seharga Rp450.000. Sudah dengan bonus SIM card dan ponselnya. Ponselnya cukup sederhana, tapi yang paling penting bisa untuk menerima dan mengirim SMS. Juga bisa memakai aplikasi pesan dan juga aplikasi email. Ponsel itu juga punya fasilitas foto, meskipun hanya 3,5MP saja. Ridho jadi ingat, komunikasi paling penting adalah dengan keluarga sendiri. Kalau hanya dirinya yang punya ponsel, maka akan menjadi tidak maksimal manfaatnya. Ridho lalu membeli satu ponsel lagi yang lebih sederhana, yang fungsinya hanya menelepon, serta mengirim dan menerima pesan tertulis atau SMS. Ridho mendapatkan dengan harga Rp150.000. Dan ditambah SIM card menjadi Rp175.000. Ponsel itu akan diberikan kepada Shiva, agar jika ada apa-apa, mudah untuk dihubungi. Dan siang itu juga, Ridho berhasil menjumpai tukang pijat, langsung di rumah tukang pijat itu. Tukang pijat itu bernama Pak Mufit. Dia juga berprofesi sebagai guru olahraga di SMP Negeri. Dilihat dari hiasan di ruang tamunya, lelaki setengah bayah yang kekar itu merupakan sosok yang religius. Dari perpinjangan panjang, akhirnya Ridho juga tahu bahwa Pak Mufit adalah seorang pendekar nopak suci. Ridho menceritakan dengan detail kondisi kakeknya. Juga mengisahkan pengalaman ikhtiar kerabat istri Charosid yang dulu sempat lumpuh sepenuhnya, hingga akhirnya bisa berbicara dan duduk kembali. Dan mendengar semua itu, Pak Mufit bersedia untuk membantu pengorbanan kakek Jirun. Bahkan, Pak Mufit ingin melihat kondisinya hari itu juga. Kebetulan, saya lagi kosong hari ini. Apakah saya bisa diantar ke Weimaranti, dan nanti saya diantar kembali ke rumah saya? Dengan senang hati, Pak Mufit. Terima kasih atas kebaikannya. Hari itu, Pak Mufit melihat dengan seksama kondisi kakek Jirun. Lelaki kakar itu menghilang nafasnya. Saya akan mencoba telatani seminggu dua kali. Bang Ridho jemput saya setiap selasa malam jam 8 dan jam 8 malam pada saat jam yang sama. Baik, terima kasih, Pak Mufit. Dan maaf kalau untuk bisyarahnya gimana? Pak Mufit kebingungan, bisyarah itu apa? Oh maaf, itu bahasa pesantren. Maksud saya, V untuk Pak Mufitnya bagaimana? Kalau itu, saya kelas Narino saja. Yang jelas, setelah satu bulan, nanti kita sama-sama evaluasi. Jika ada perubahan, kita bisa teruskan. Jika sama sekali tidak ada perubahan, kita akan mesyawarahkan ulang. Bagaimana untuk selanjutnya? Baik, Pak Mufit. Sedangkan mengenai tukang bekam, saat ini hanya bisa dihubungi. Sebab yang bersangkutan sedang menghadiri acara keluarga di Kerui. Hari berikutnya, tukang bekam itu berjanji akan datang ke Wemeranti. Dan pada hari itu, Ridho mengimami sholat maghrib dan isya di masjid. Sebab Pak Kamilin sedang berhalangan. Usai sholat isya, istri Pak Kamilin menemui dan meminta agar Ridho saja yang menjadi imam dan tetap di masjid. Menggantikan kakeknya. Nah, Ridho kan sudah balik dari pesantren. Sudah, menetap di sini saja. Jaga masjid dan ajari orang-orang di sini mengaji yang benar. Jangan pergi-pergi lagi. Mohon doanya, Bu. Tentang imam masjid, biar dimusyawarahkan lagi dengan para tetua. Saya makmum saja. Lalu istri Pak Kamilin itu kembali berkata. Dan sebaiknya, Maaf ini cuma perasaan saya saja. Tidak usah terlalu dimasukkan pikiran. Sebaiknya, Ridho membuat semacam acara syukuran karena sudah balik lagi ke kampung halaman. Oh iya, Bu. Akan saya pikirkan. Atau biar kami saja yang mengajakannya dengan ibu-ibu di kampung sini. Tidak usah, Bu. Biar saya pikirkan. Sambil makan malam dengan lauk pandap dan sambal tempoyak, Ridho memusyawarahkan saran istri Pak Kamilin itu. Nenek Halimah, Nenek Zumroh, dan Siva setuju diadakan syukuran. Tetangga kanan dan kiri dan jamaah masjid akan menjadi tamu undangan. Bagaimana kalau diadakan besok malam saja? Sekalian pengajian maulit Nabi. Usul Nenek Halimah. Ia setuju. Sahut Nenek Zumroh. Yang mengisi pengajian siapa? Siva bertanya pada saat itu. Ya Ridho, siapa lagi? Orang-orang pasti senang kalau Ridho yang mengisi pengajian. Jawab Nenek Zumroh pada saat itu. Tapi Ridho mengatakan, Saya setuju saja bahwa syukuran diadakan malam Jumat bertepatan dengan pengajian maulit Nabi. Tapi untuk yang mengisi, biar dimusyawarahkan Pak Kamilin dan bapak-bapak yang lain. Usai makan malam itu, Ridho mengajak Lukman dan Siva melihat pasar malam. Ridho ingin menyenangkan hati si Lukman kecil, dan mereka bertiga berbonjangan naik motor tua. Lukman diletakkan diantara Ridho dan Siva. Siva merasa sangat bahagia. Bisa menikmati pasar malam layaknya orang-orang. Karena malam kemarin, ia fokus pada dagangannya, serta pulang dalam kondisi cemas dan ketakutan. Tapi malam ini, Siva merasa sangat bahagia dan nyaman. Apalagi melihat Lukman yang sangat teriak. Lukman minta naik komodi putar, dan Ridho mengiakan dan meminta Siva menemaninya. Setelah itu, mereka bertiga naik biang lalah. Lukman minta dibalikan mainan. Ridho pun mensiasati dengan cara ikut permainan ketangkasan. Ridho ikut permainan mempergelang dan memenangkan banyak hadiah. Termasuk boneka dan mobil-mobilan. Malam itu, Ridho ingin menyenangkan hati Siva dan Lukman. Mereka adalah anak yatim piatu, sama seperti dirinya. Keduanya selama ini hidup dalam keprihatinan. Siva bahkan harus menjaga tiga orang tua rentan. Lukman perlu mendapatkan keceriaan juga, layaknya anak-anak pada umumnya. Ridho ingat, dirinya juga yatim sejak kecil. Ayahnya sudah meninggal saat ia masih di dalam kandungan ibu ndah. Ridho masih beruntung pada saat itu, karena masih memiliki kakek baik hati, yang saat itu masih sehat dan segar. Kakeknya sudah seperti ayah yang mengasuhnya. Ibu dan neneknya juga sangat perhatian padanya pada saat itu. Mereka semua masih sangat segar pada saat itu. Neneknya sanggup berjalan kaki berkilometer dari Wemeranti sampai ke pasar pagi. Pada intinya, Ridho yang kecil dulu masih merasakan indahnya masa kecil. Dan selain itu, bibinya yaitu bibi Nur Laila juga masih hidup dan sering memberi hadiah untuknya. Bibi Nur Laila yang tak lain adalah ibu kandung Siva, selalu memberi apa yang ia pintar, mulai dari baju baru, sepatu, hingga mobil-mobilan. Ridho tidak bisa melupakan semua itu. Bibi Nur Laila saat itu tampak kaya dan makmur. Dalam pandangannya, bibinya memiliki uang yang banyak sepulang dari kerja di Hong Kong. Ridho benar-benar merasa kehilangan ketika ibunya wafat. Orang-orang bilang, ibunya meninggal karena penyakit kuning. Saat itu, Ridho baru kelas 5 SD. Siva baru berumur 5 tahun. Kejadian itu membuat sedih berkepanjangan. Setiap pagi dan sore, Ridho menangis teringat ibu ndah. Namun kesedihannya segera hilang, sebab bibinya itu, sebegitu pandai menghibur Ridho. Siva yang masih kecil dan lucu juga menjadi teman bermain yang membahagiakan hatinya. Ditambah, kakeknya sendiri sering mengajaknya jalan-jalan ke kota Liwa. Kemudian, Ridho membandingkan saat dirinya seumuran Luqman. Rasanya ia sangat beruntung. Luqman hidup dalam kondisi keluarga penuh keprihatinan. Kakek Jirun sakit tak berdaya, Nenek Halimah dan Nenek Zumro sudah susah jalannya. Siva juga sebenarnya masih bocah belia. Dan Ridho sendiri yang semestinya jadi tulang punggung, masih berada di pesantren dan jauh di sana. Di dalam hatinya, Ridho berjanji bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan dua anak kecil itu. Anak-anak itu harus mendapatkan kembali kecariaannya dan kelak mendapatkan pendidikan yang lebih baik darinya. Malam itu, sebelum meninggalkan pasar malam, Ridho mengajak Luqman dan Siva menyentap soto ayam juga membelikan Siva jaket marah-marut. Meskipun tidak mahal, jaket itu bisa menjadi pengganti jaket Siva yang sudah usah. Siva yang merupakan sekupu Ridho pun akhirnya membeli jaket yang sesuai dengan ukurannya dengan kedua mata berkaca-kaca. Sekarang, Siva merasa ada keluarga besar yang mengayominya. Sudah dua minggu Ridho berada di kampung kelahirannya. Tenaga dan pikirannya sebagian besar tercurah untuk keluarganya. Pak Mufid, pakar pijat itu, sudah empat kali memijat kakeknya. Sementara Bang Yasin, yang merupakan tukang bekam profesional yang juga pakar pengobatan herbal, juga sudah tiga kali membekam kakeknya. Sebelum dibakam, kakek jirun juga dipijat oleh Bang Yasin. Beruntung, bahwa ternyata Bang Yasin adalah murid Pak Mufid dalam ilmu pijat syaraf. Mereka berdua, sempat diskusi sehingga terapi yang dilakukan sifatnya saling melengkapi. Ridho melihat ada sedikit kemajuan pada diri kakeknya. Sekarang, kakek jirun sudah tampak lebih segar. Meskipun tetap diam tak bergarak, namun wajah dan kulit kakek, kini terlihat lebih sehat. Tidak pucat seperti mayat. Selain menerapi kakek jirun, Ridho juga minta agar Pak Mufid, di Bang Yasin, menerapi kedua neneknya. Hasilnya cukup mengembirakan. Kedua neneknya itu merasa lebih segar, dan lebih enteng badannya. Melihat kejadian yang dialami oleh Siva di tengah perkebunan kopi, Ridho merasa perlu melatih adik sepupunya itu ilmu belah diri. Siva sangat antusias dengan ide ini, dan tak sabar untuk memulai. Maka, setiap hari setelah itu, jika ada waktu longgar, Ridho mengajari Siva jurus-jurus praktis dan efektif untuk menjaga diri. Pemuda itu mengambil intisari silat dan tarung derajat yang ia pelajari dari carosid. Ridho melihat adiknya itu cukup berbakat mempelajari ilmu baru ini. Selain belajar jurus, Ridho juga mengajari Siva agar bisa latihan sendiri, dalam melatih kekuatan pukulan, juga melatih kekuatan tendangan, serta, melatih ketangkasan mengelak dan menyerang. Dan si kecelokman, kini sudah lengket dengan Ridho. Anak itu selalu ingin ikut kemanapun Ridho pergi, termasuk ketika mengantar Siva jualan pisang goreng dan kue di pasar pagi. juga ketika Ridho berjualan ayam goreng di sore hari. Sudah satu minggu, Ridho membuka usaha jual ayam goreng di Pertigaan Kenali, tepat di samping pelang petunjuk arah kepekon hujung. Ridho membuka warung tenda di halaman rumah panggung, dan ia bernegosiasi dengan pemilik rumah untuk tidak menyewa, melainkan perbagi keuntungan. Pemilik tempat mendapat 10% dari keuntungan bersih. Ridho berjualan ayam goreng di teman Siva dan Lukman di sore hari. Mereka berangkat dari Weimaranti setelah sholat asar, dan pulang kira-kira jam setengah 10 malam. Sudah satu pekan mereka berjualan, dan setiap malam yang mereka dapatkan adalah kerugian. Sebenarnya Ridho tidak banyak membawa dagangan, hanya 3 ekor, yang tiap ekornya dijadikan 4 potong. Jadi, Ridho hanya menjual 12 porsi, namun yang terjual rata-rata 4 porsi saja, bahkan pernah tidak terjual sama sekali. Ayam-ayam goreng itu, pada akhirnya mereka konsumsi sendiri. Dan satu pekan itu, mereka hanya makan ayam tiap hari, dan rasanya benar-benar membosankan. Malam itu seperti biasa, Ridho berjualan ayam bakar. Ia ditemani Siva dan Lukman. Mereka menunggu pembeli datang, Siva hanya duduk diam. Sedangkan Lukman, sudah tidur di atas dipan sederhana, yang terbuat dari papan. Ridho juga diam. Tapi batinnya terus beristikfar, sambil memohon kesabaran, karena sudah jam 9, hanya laku 2 potong. Gerimis tipis berjatuhan, Ridho menggeser wajan menggorengan ke arah dalam, agar tidak terkena hujan. Beberapa menit kemudian, hujan beras turun. Disertai angin yang mendesau kecang, untung saja tenta itu berdiri kuat dan kokoh. Ridho lalu minta Siva menggoreng 2 potong ayam untuk makan malam. Kembali, barang jualan itu, mereka konsumsi sendiri. Arena tidak membawa jas hujan, mereka tidak berani pulang. Lukman bisa jatuh sakit jika malam-malam kehujanan. Maka mereka menunggu hingga reda. Tepat pukul 1 malam, mereka baru sampai rumah. Dua nenek menyebut mereka dengan penuh kecemasan. Ridho lalu mengevaluasi usahanya. Tidak mungkin ia terus bertahan dalam kerugian. Dagangan Siva yang berupa gorengan dan kue di pasar pagi, malah lebih menguntungkan. Padahal gorengan yang dibawa Siva sudah dibuat di rumah. Artinya, tidak digoreng di tempat tujuan. Ridho bermusyawarah dengan adik sepupunya itu. Bagaimana kalau jualan ayam goreng itu diganti dengan jualan gorengan saja? Siva menyetujui. Maka sore hari berikutnya, Ridho menjual gorengan. Ridho menyiapkan pisang goreng, mendoan, bakwan, tahu isi, dan juga keterlah goreng. Ridho sangat optimis dagangannya akan laku dan mendatangkan keuntungan. Tapi kenyataannya, hari itu hanya laku belasan biji saja. Juga hari-hari berikutnya. Ridho berusaha sabar dan bertahan. Mencari uang memang tidak semudah membalikkan pelapa tangan. Beruntung bahwa Siva juga tahan banting. Malahan gadis itu merasa lebih nyemen, karena tidak perlu khawatir pulang malam-malam tanpa temen. Siva juga merasa amen, karena tidak lagi diganggu prehman pasar yang kadang-kadang iseng. Ridho kemudian mengalkulasi bahwa jika terus menelan kerugian, keluarganya tidak akan hidup layak seperti orang pada umumnya. Karena keuntungannya hanya berasal dari dagangan Siva. Tapi saat ini keuntungan itu, boleh dikata hanya menambah kerugiannya. Ridho terus memutar otak, mencari usaha yang mendatangkan keuntungan. Ridho kembali bermusyawarah dengan Siva. Ridho ingin mencoba berjualan bakso dan mie ayam. Akan tetapi, Siva mengingatkan bahwa mereka berdua belum punya keahlian dan modal yang dimiliki juga tidak memungkinkan. Harus beli dandang besar, mangkok, sumpit, juga bahan baku untuk membuat mie ayam dan bakso. Apa uangnya cukup, Udo? Tanya Siva. Ridho menghala nafas. Ia menyadari bahwa uangnya sudah mulai habis. Sebaiknya, kita bersabar sampai satu-dua pekan ke depan. Tadi malam kan yang beli nambah. Meskipun masih rugi, kalau mau berhasil, membuka usaha itu memang harus sabar. Udo masih lebih beruntung. Sebab tidak perlu jalan untuk menjajakan dagangan. Siva pernah jualan gorengan dengan menjajakan sepanjang jalan di liwa. Dan yang Siva dapat, cuma kekalahan yang luar biasa. Kata-kata Siva itu menguatkan diri Ridho. Ridho merasa cara berpikir sepupunya itu sangat dewasa. Padahal Siva adalah gadis yang baru berumur 16 tahun. Ridho kemudian mengangguk. Kata-kata adiknya itu tidak salah. Dan dia akan mencoba untuk bertahan. Dalam kondisi pikirannya yang tercurang untuk masalah ekonomi keluarga, Ridho mulai mendengar kata-kata dari orang-orang di kampungnya. Yang membuatnya seperti hidup di atas barah. Ternyata kepelenggan Ridho dari pesantren tidak begitu banyak membawa manfaat ya. Dan gak ada perubahan bagi kampung kita. Masjid kita tetap terlantar. Bindahnya cuma subuh. Zuhur dan Asar ada Ridho. Tapi waktu Zuhur dan Asar itu adalah waktu orang-orang tidak di rumah. Mereka bekerja di ladang dan lainnya. Pas orang sudah pulang dan pergi ke masjid, yaitu maghrib dan isa, eh si Ridho malah tidak ada. Pak Kamilin juga jarang ada. Maka tidak ada yang mengimami. Tidak ada yang mengajar anak-anak mengaji. Begitulah perkataan orang-orang kampung itu yang membuat hati Ridho perih. Siapa yang tidak mau mengajar ngaji? Siapa yang tidak mau memakmurkan masjid? Ia adalah santri. Dan pasti menyukai semua itu. Tapi Ridho harus ikhtiar agar keluarganya bisa tetap makan tanpa meminta-minta. Ridho memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Karena itulah, Ridho jualan ayam goreng. Lalu sekarang berjualan gorengan. Pemuda itu juga secara tidak langsung mendengar kata-kata seorang ibu-ibu yang membandingkan dirinya dengan Sujadi yang cuma lulusan SD. Jauh-jauh sekolah sampai ke Jawa bertahun-tahun cuma jualan gorengan. Tidak laku lagi. Kasihan. Katanya belajar kitab kuning. Lah, kitab kuning itu apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Masih mending Sujadi yang cuma lulusan SD. Tapi sekarang sudah jadi mandor di kebun kopi pekon sebelah. Gajinya lumayan. Di atas 800 ribu. Mendengar kata-kata yang menusuk betinnya itu sebenarnya Ridho tersenggung dan marah. Tapi apa manfaatnya marah pada ibu-ibu itu? Selain hanya akan membuat dirinya hinda di mata masyarakat dan ibu-ibu itu mungkin saja tidak bermaksud merendahkannya sebagai lulusan pesantren. Ibu-ibu itu mungkin hanya terlalu polos dan jujur mengungkapkan apa yang dilihat dan dirasakannya. Satu-satunya hal yang bisa membungka mulut-mulut yang miring pada dirinya adalah sebuah keberhasilan. Sebuah prestasi. Maka dari itu Ridho harus berhasil dan keberhasilan itu perlu proses. Maka untuk sekarang Ridho harus sabar. Hujan masih menyisakan gerimis. Bandar Lampung tetap berdenyut dinamis. Di kawasan Labuhan Retu dapatnya di pesantren Mehaji Solihin yang terletak di jalan pangeran yang tuan ratusan mahasiswa antusias mengikuti pengajian. Masjid pesantren itu penuh manusia. Sore itu yang mengisi acara adalah Kaya Haji Najib Fotoni atau Gus Najib. Kaya muda dari pesantren Sidawangi Cerebon itu menggurui tentang adab-adab pencarian ilmu. Gus Najib menggunakan kitab Adabul Alim Walmuto Alim Karya Hadratus Syih Hashim Ash'ari sebagai rujukan utamanya. Karena di sore itu Gus Najib sudah pergi di Sidawangi dan sekarang sedang berada di Lampung. Diana dan Lina mengikuti kajian dengan seksama dalam staff ratusan muslimah berjilbab. Di staff laki-laki ratusan anak muda tak kalah antusiasnya. Mereka adalah para mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Bandar Lampung. Sebagian dari mereka adalah santri di pesantren yang diasuh Kaya Sobron dan sebagiannya lagi adalah mahasiswa di luar pesantren. Pukul setengah lima acara itu usai. Dilanjutkan dengan sholat esar berjamaah yang diimami oleh Kaya Sobron. Usai sholat sebagian besar mahasiswa bubar. Sebagian tetap disitu menunggu hujan benar-benar reda. Kaya Sobron mengajak Gus Najib adiknya menuju rumahnya. Mereka berdua diikuti Fathiyah dan Diana. Abah menanyakan kabar si Ridho. Bagaimana? Apakah Kang Sobron sudah melihat anak itu di kampungnya? Tanya Gus Najib sambil melepas pecinya. Seorang mahasiswa berkopi yang hijau datang dari dalam membawa nampan berisi empat cangkir teh panas dan sepiring bakwan goreng. Dan dengan hati-hati mahasiswa itu meletakkan cangkir-cangkir dan piring itu di atas meja. Wah saya tidak tahu kabarnya tapi saya yakin dia baik-baik saja. Masalahnya dia tidak punya HP jadi tidak bisa saya hubungi dan saya belum ada kesempatan menewoknya. Selain itu kampung Ridho lumayan jauh di Lampung Barat sana arah ke Bengkulu. Iya tapi abah berpesan kalau ada waktu si Ridho itu ditengok Abah ini khawatir banget sama anak itu dulu waktu awal-awal saya rumah tinggal di sini setengah tahun saya tidak ditanya kabar juga tidak ditengoknya ini sama Ridho kok sayang banget Gumam Kayi Sobron seraya mencomot bahwan yang masih hangat Lah saya tidak ditanyain kang Diana kemudian bertanya tidak Abah ini anak sendiri tidak ditanya kabarnya Eh si Ridho Khadimnya itu malah ditanya Tidak usah sewon mungkin kalau kamu Abah sudah sangat yakin kondisimu baik dan terjaga di rumah kakak sendiri Lah kalau Ridho mungkin ada kekhawatiran bagaimana anak itu akan hidup bermasyarakat Tapi kenapa sih kayaknya Ridho itu istimewa banget bagi Abah Ya saya tahu dia baik dan tulus tapi Santri dan Khadim Abah kan semuanya baik dan tulus tapi perlakuan Abah sama Ridho itu beda Abah sayang banget saya dengar sendiri pas Abah mundang Ridho sarapan seperti apa kata-kata Abah pada Ridho sampai Abah waktu itu manggil dia dengan nama anakku aku aja aku aja jarang dipanggil anakku Abah kalau manggil langsung nama aku nah Diana gitu apa sih istimewanya Ridho bagi Abah Diana bertanya dengan ketus aku tidak tahu persis sebab aku tidak di sana tapi pijatan Ridho itu memang enak sangat enak kalau saya kasih dawangi dan dipijat Ridho rasanya sangat segar dan dia itu sabar kalau mijat 2 jam saja dia betah lah Abah kan suka dipijat mungkin karena itu sahut kiai sobrat itu mungkin salah satunya tapi ada banyak hal yang disukai oleh Abah dari anak itu yang jelas Ridho tidak pernah tidak entusias kalau disuruh atau ditugasi oleh Abah anak itu sangat patuh dan takdim ia lebih mementingkan Abah dalam segala hal daripada dirinya sendiri bahkan nyawanya sekalipun tugas Gus Najib sampai segitunya Fathiyah istri kiai sobron takjub iya mbak Abah pernah menyebut anak itu santri yang kupasus selalu patuh siap tempur dan akan melaksanakan tugas apapun sampai titik darah penghabisan ibaratnya sampai berhasil itu sangat berkesan bagi Abah selain itu ada satu lagi yang sering dikatakan Abah pada saya saya suka anak itu karena dia punya keberanian luar biasa untuk membela maruah ulama seperti apa bentuknya apa yang dilakukan anak itu sampai Abah berkata begitu tanya kai sobron pada perbincangan itu ada ceritanya lalu Gus Najib pun memulai ceritanya begini Rido itu kan awal-awal ditugasi untuk jaga ternak kolam ikan dan pernah hampir mati diinjak-injak kawanan perampok yang memanen ikan pada saat itu nah setelah dia sembuh dan pulih seperti sebelumnya Abah meminta Cerosit untuk membekali anak itu dengan ilmu beladiri Cerosit kemudian menggambelengnya dengan serius hampir setiap malam di halaman saung kolam ikan setiap kenaikan tingkat Cerosit memberi ujian yang sangat serius yaitu melumpuhkan preman bagaimana itu kak tanya Diana antusias jadi Cerosit akan minta Rido untuk menetangi preman yang suka bikin owner misalnya saat mereka lagi mabuk-mabukan malam-malam di pinggir jalan Rido harus menegur mereka nah biasanya mereka akan marah lalu terjadilah perkelahian kalau mau naik tingkat maka Rido harus mengalahkan setengah jumlah preman yang ada pada saat itu itu kelahi betulan dong Diana penasaran iya taruhannya bisa nyawa meskipun Cerosit mengamati dari kejauhan akhirnya ya sampai sekarang Rido baik-baik saja kan berarti dia lulus ujian setelah digambeleng satu setengah tahun Charosit merekomendasikannya kepada abah bahwa Rido bisa menjadi penganti dia untuk mengawal abah atau menjadi asisten kalau ngisi pengajian malam-malam dan benar Rido sering diajak abah berdakwah Mus Najib lalu berhenti sejenak menceritakannya menyuruput teh panasnya lalu melanjutkannya sampai terjadilah peristiwa yang tidak bisa dilupakan abah suatu ketika abah diundang mengisi pengajian ke pelosok desa yang terkenal sangat banyak premannya lorah desa itu sengaja mengundang abah agar kalangan para preman itu insyaf dan sadar lorah itu yakin karisma abah akan meluluhkan mereka abah diundang pengajian saat istrok mikrez dan saat itu abah didampingi Charosit dan Rido pengajian dilakukan di halaman belai desa yang datang ada ribuan tidak hanya dari desa itu masyarakat dari luar desa juga banyak yang datang para tokoh masyarakat dan ulama pun hadir ketika abah mengisi pengajian dua orang preman datang mereka itu adalah dedengkot preman di daerah situ dan sangat ditakuti kata-kata mereka bahkan seperti jadi hukum tak tertulis rulah dan nasib disitu saja tidak berani sama mereka ketika abah sedang memberikan mau ide hasanah mereka berdua datang sambil membawa minuman keras keduanya mundur-mandir di depan panggung tepat di muka para pemuka masyarakat dan para kiai mereka sengaja meminum minuman keras disitu semua yang hadir tidak ada yang berani mengingatkan dan itu adalah bentuk penghinaan kepada abah dan kepada para kiai pada saat itu tapi abah tidak mungkin turun tangan sendiri saat itu masyarakat diam melihat kemungkaran di depan mata petugas keamanan desa juga tidak berani berbuat apa-apa akan tetapi melihat hal itu Ridho naik pitam anak itu melihat wajah abah sangat tidak enak atas kelakuan dua bos preman itu dan dengan keberanian luar biasa Ridho menerjang mereka satu orang dipukul dengan keras tepat di dagunya dan langsung jatuh terjerembak satunya memukul Ridho dengan botol minuman keras tapi ditangkis dengan tangan kiri dan langsung dibalas dengan pukulan keras tangan kanannya tepat di ulu hati preman itu preman kedua itu langsung robo dan preman pertama yang bangkit penuh amarah juga langsung dihajar oleh Ridho dua preman itu dihajar hingga babak belur kepala mereka diinjak injak dan ditendang oleh Ridho sambil berdiri menginjak leher bos preman Ridho menantang mana preman yang lain yang berani menghina kiai saya datang kesini sekarang juga kalau punya nyali atau kalau mau nanti saat pulang silahkan dicegat di jalan dekat lapangan sana saya akan hadapi kita buktikan siapa yang hidup dan mati saya sebagai santri tidak rela sedikitpun kiai saya dilecehkan apalagi dengan terang-terangan malam itu pengajian berjalan lancar dua preman itu diamankan dan sejak itu masyarakat sana mendapatkan kemerdekaannya kembali keberanian mereka muncul para preman tidak dibiarkan menjadi penguasa abah mengatakan bahwa abah sangat bangga punya santri seperti Ridho yang berani menjaga marwah kiainya kalau malam itu Ridho tidak melumpuhkan dua buru mocah itu maka kiai dan ulama akan jadi bahan ejekan para penjahat mendengar cerita Gus Najib itu kedua kok nangis kedua kiai Sabron tak terasa berkaca-kaca iya aku bisa merasakan memang wajar kalau abah bangga pada santrinya yang satu itu baiklah aku akan cari waktu untuk segera menengong Ridho di kampungnya aku masih ingat namanya Pak Conway Meranti katanya katanya dekat katanya dekat Liwa kiai Sabron bertanya pada saat itu Lina mengerutkan kening berpikir dimana ya itu itu masuk ke cematan mana katanya belalang eh kok belalang sih apa ya oh belalang oh jadi ingat Meranti ada di sebelah utara kenali yang jadi ibu kota kecematan belalang kalau dari tengah kota Liwa agak jauh sebenarnya kira-kira 20 km di sebelah timur Liwa ada apa Pak Kiai ada yang bisa saya bantu tidak saya ada santri yang rumahnya di sana oh begitu oh iya kamu jadi kewina Austria insyaallah Pak Kiai mereka doa Pak Kiai dan bunyai fadiyah paper yang saya kirim diterima jadi bulan depan saya berangkat kewina untuk menyampaikan paper di acara pertemuan mahasiswa ke dokteran tingkat dunia masyaallah Mbak Lina keren banget aku jadi pengen Diana menyahut seketika kalau kau mau ikut ayo bisa kok tapi biaya sendiri Diana mau tapi siapa yang akan membiayai Diana merengek manja sambil melihat ke Kiai Sobron kamu kan baru masuk kuliah Diana tidak usah macam-macam dulu nanti kalau sudah semester 6 boleh keluar negeri kayak Mbak Lina ini tegas Kiai Sobron pada saat itu yang disampaikan kakakmu itu benar Diana kamu fokus kuliah dulu dan kamu bisa minta bimbingan Lina kalau ada kesulitan Fathiyah menguatkan iya iya Diana mengerti Diana akan banyak belajar pada Mbak Lina boleh ya Mbak kita belajar bareng saja saling mengisi insyaallah soalnya aku juga ingin belajar tasjen Al-Quran padamu jawab Lina senang pada saat itu lalu dua gadis cantik berjelubah itu saling pandang dengan senyuman selamat selamat Terima kasih.